Halo pemirsa, penyidik senior KPK Novel Baswedan menanggapi santai soal tuduhan telah merekayasa kasus penyiraman air keras sebagaimana laporan yang dibuat politikus PDI perjuangan Dewi Tanjung ke Polda Metro Jaya. Terkait hal itu, Novel mengaku bingung untuk menanggapi atas apa yang sudah dituduhkan Dewi. Semestinya Dewi selaku pelapor di kepolisian bisa membuktikan tuduhannya itu. Sekarang begini loh, orang menuduh sesuatu itu harusnya yang nuduh yang buktiin. Jadi bagi saya gak ngerti, saya mesti nanggapin apa. Karena bagi saya juga ini orang berlebihan. Kata Novel, seusai acara dedikasi untuk negeri di Gedung Dinas Pendidikan Jalan Katak Subroto, Jakarta Selatan, Sabtu 9 November. Novel pun memiliki anggapan bahwa Dewi Tanjung sebenarnya tahu jika tuduhan yang dialamatkannya itu adalah palsu. Bahkan Novel pun menganggap, memang sengaja hanya mengerjai aparat kepolisian lewat laporannya di Polda Metro Jaya. Saya khawatir, jangan-jangan dia ini sebenarnya tahu bahwa dia omongin itu gak benar. Dan saya khawatir dia ini melaporkan ke polisi dalam rangka mengerjain polisi, ucap Novel. Novel pun mengatakan polisi juga paham bisa memproses hukum kepada orang yang telah mengada-ngada dalam membuat laporan. Polisi, kata dia, dapat menjerat balik Dewi bila memang tak memiliki bukti atas laporannya tersebut. Kalau itu yang dilakukan, polisi tahu bahwa ada milik yang bisa menyerat orang yang berbuat begitu. Dan itu gak boleh, jadi pembelajaran sekali di publik, kata Novel. Novel pun mengaku prihatin dengan tindakan-tindakan seperti yang dilakukan Dewi. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa prihatin dengan perilaku yang buruk seperti ini, tutup Novel. Sebelumnya, Novel dilaporkan Dewi Amarwati alias Dewi Tanjung ke Polda Metro Jaya atas tuduhan merekayasa kasus penyeraman air keras. Alasan Dewi melaporkan Novel karena kasus penyeraman air keras dianggap tak masuk akal. Saya melaporkan Novel Baswedan, penyidik KPK terkait dugaan rekayasa kasus penyeraman air keras. Ada beberapa hal yang janggal dari rekaman CCTV dia, yakni dari bentuk luka, dari perban, kepala yang diperban, tapi tiba-tiba mata yang dibuta begitu kan? Ujar Dewi di Polda Metro Jaya Rabu 6 November. Dewi mencurigai adanya rekayasa di balik penyerangan tersebut. Novel disebut sebagai sosok yang merekayasa insiden yang dialaminya. Saya orang seni, saya juga bisa beradegan. Orang kalau sakit itu tersiram air panas, reaksinya tidak berdiri. Tapi akan terduduk jatuh terguling-guling. Itu yang saya pelajari. Dan tidak ada reaksi dia membawa air untuk disiramkan, kata dia. Terima kasih telah menonton!